Halo warga-werekaan, video kali ini saya akan mengulas cara membuat sebuah rangkaian relay yang umum digunakan dalam proyek-proyek Arduino ya ini saya menggunakan relay 12V ya, ini mirip seperti ini, mirip seperti ini, coba buka ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang ini saya coba jelaskan cara kejar rangkaiannya jadi disini transistor ini bekerja sebagai saklar sebagai switch ketika ada sinyal masuk memberikan arus kepada basis maka akan menghubungkan antara kolektor dengan emitter sehingga arus DC 12V ini bisa mengalir mengalir ke dioda led led akan menyala kemudian mengalir ke coil coil akan menggerakkan relay terus turun ketika sinyal 5V ini sinyal 5V biasanya kalau dari Arduino 5V diputus menjadi 0 makanya ini akan terputus kembali jadi kurang lebih seperti ini signal 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 ketika ada signal dia akan terhubung ketika tidak ada signal dia akan terbuka jadi ini saklar elektronik ya jadi transistor ini kita fungsinya sebagai saklar elektronik kenapa kita membutuhkan transistor karena transistor akan memperkuat arus memperkuat arus yang mengalir ke sini dan umumnya signal 5V dari mikro kontroler atau pengendali lainnya itu tidak memiliki cukup arus yang dapat menggerakkan relay 12V jadi itu fungsinya sehingga ini akan terlindungi dari sisi pemberi signal yang terlindungi tidak akan merosak komponen di sisi mikro mikro kontroler atau sisi pengirim signal kontroler oke kita tahu sendiri kalau relay 12V itu tadi kita lihat data sheet 12V yang tipe ini tipe L membutuhkan 30mA 30mA itu cukup besar untuk rangkaian mikro mikro kontroler oke membutuhkan 30mA oke sekarang saya coba rakit rangkaiannya ini karena tidak cocok tidak cocok disini mungkin mungkin ada saya taruh di luar saja oke 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 ini saya sudah siapkan komponennya untuk merangkai rangkaian relay ya tadi saya lupa menjelaskan ini ini resistor sudah 5K6 1kg LED transistor disini ada LED untuk tes kontaknya saya menggunakan kontaknya NC jadi ketika mati LED menyala ketika relay tidak dihidupkan LED menyala ketika relay dihidupkan LED akan mati oke ada lagi satu lagi yang belum saya informasikan tentang adanya dioda dioda ini saya menggunakan 1N 4007 ya oke fungsi dioda disini adalah karena sifat coil adalah ketika setelah diberi tegangan dan tiba-tiba kehilangan tegangan kehilangan tegangan dia akan memberikan flyback jadi tegangan balik dia akan memberikan tegangan balik kalau tidak ada dioda disini ya maka tegangan baliknya akan kesini dan ini sifatnya merusak transistor itu lama-lama bisa rusak jadi kalau tiba-tiba tegangannya hilang maka tegangan flyback akan kembali kesini kembali 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 sampai habis sehingga dioda ini bisa menjadi pengaman transistor ini oke saya lupa siapkan untuk penggunaan ini kaki-kaki transistor sebelah sini adalah nomor satu ini ada magnetnya oke jangan lupa posisinya posisi transistor kaki satu sebagai collector di tengah sebagai base di kaki tiga sebagai emitter ini belum tentu sama untuk tipe jenis transistor yang lainnya jadi bisa saja base di kaki tiga atau satunya itu sebagai emitter jadi untuk MBC 547 kaki satunya adalah collector kaki dua bis kaki tiga emitter supaya gampang saya gambar di sini satu motor tengah basis tiga emitter tiga jelas jelas sekarang waktu kita merangkai oke karena ini tidak muat di PCB ukurannya tidak standar mungkin nanti kita taruh di luar saja oke ini saya akan gunakan sebagai ini untuk tegangan ini untuk pengetesan tegangan 12 polnya saya taruh di bawah kita mulai dari menempatkan si istor Oke, kemudian Signal, signal saya mungkin di sini, signal ya, langsung kita bedakan saja signal Itu basis ya, basis Oke, basis Terus Ini groundnya jadi satu ya Kemudian kita letakkan di C C itu di sini, berarti di sini Seitu ada Kita susun aja di sini ya Kita susun aja di sini Ini saya sudah connect ya Ini sudah Ini 1K ya 1K Oke, berarti bagusnya ini nanti 12Vnya di sini Tukar ya 12Vnya di sini, supaya lebih mudah Rangganya, di sini 12V ya Di sini mungkin buat tegangan buat ngetes ya Oke, plus V Ini sudah 1K Sudah terhubung Kemudian Dioda Dioda garisnya ingat Ini garisnya Dioda terhubung ke kolektor juga ya Berarti saya coba pasang di sini ya Jadi kolektornya jadi pusatnya nih Seperti ini Sudah Sudah ya Sudah Sekarang relaynya Untuk relay saya menggunakan ini Oke, di sini bisa ya Apa di sini ya Untuk relay-nya Sebentar Ke positif ya 12V Satu lagi masuk ke Ujungnya satu lagi masuk ke Kolektor Oke, ini Bebas karena nggak ada polaritas ya Oke, sudah ini sudah Sisi ini sudah Sudah terhubung Emitternya belum ya Emitternya itu ke ground Emitter ke ground Oke, sudah emitter ke ground Sekarang kita Untuk mengangkat pengetesannya ya Poolnya Kita hubungkan Poolnya Kita hubungkan ke positif Agak sini Sedikit ya Poolnya Sehubungan ke positif Kemudian Kemudian Batas arus untuk light Masuk ke NC Di sini ya Kita hubungkan ke positif Taruh sini saja Oke 430 Oke, 430 Oke, 430 sudah terpasang Tinggal LED-nya ya Tenggal LED-nya Positif Sudah 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 Sudahnya kita Kita masukkan Kita hubungkan ke Negatif Ini 9V Ini 9V Saya gunakan untuk ini 9V Pake jumper Jumper lagi Oke, ini dalam kondisi mati relay Ini harusnya hidup ya Ini harusnya hidup ya LED ini ya Karena terhubung dengan Posisinya lain C Ya Ini nyala Oke, sekarang saya coba Memasukkan tegangan 12V Di sini Terima kasih minus oke sudah saya coba nyalakan ini harusnya masih masih menyala ya karena ini masih menggantung signal inputnya oke sekarang untuk signal input kita butuh tegangan ya gampang mungkin saya pakai ini tegangan 9V ya oke sebentar ini saya harus hubungkan dulu groundnya ya supaya saling terhubung signal signal saya beri oke penasaran ya kenapa harus 5V ya inputnya ya kan Arduino itu kenapa harus 9V ya Arduino kan 5V harus dibuktikan dong supaya benar ya bahwa tegangan 5V ini bisa menggerakkan real ya sama tegangan kemudian lainnya yang bisa akumode 5V yang bisa terimakas tidak itu terimakas selamat menikmati 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 selamat menikmati